Tiga petinggi korporasi atau perusahaan ditangkap di Reskrim Suspolda, Riau. Dua WNA dan satu WNI ini merupakan direktur dan manajer perusahaan PT. PLM yang diduga melakukan pembakaran lahan dan hutan di Riau. Tiga petinggi korporasi PT. PLM sore tadi ditangkap di Reskrim Suspolda, Riau. Dua WNA dan satu WNI ini merupakan direktur dan manajer PT. PLM yang bergerak di bidang perkabunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau. Perusahaan ini diduga melakukan pembakaran lahan seluas 39 hektare dari 2.089 hektare area lahan mereka yang juga tidak memiliki izin pelepasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polga, Riau, Kompas Pol Arief Rahman Haji, setelah pihaknya mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi alih, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka dijerat Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan kerusakan hutan dan Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Pasal pidana yang kita sangkakan adalah Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberatasan perusahaan hutan. Kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Dan ketiga Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dua warga negara asing ini, yakni EJP asal Malaysia yang merupakan manajer operasional, NMK asal India yang merupakan manajer finansial, dan satu WNI berinsial IJ sebagai direktur perusahaan. Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolda Riau dan tengah menjalani pemeriksaan tim reskrim Suspol Dari Riau. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf memberitakan. Terima kasih.